Hai dibangun jadi sambil mandorin gitu jadi rumah yang baru dibangun ini sebenarnya buat gantiin rumah bapak Oh udah lama di belakang sudah laku ini rumah barunya tuh lagi dipasang ngapitiannya mantanya bergoyang jalan bergoyang siap tidak apa-apa ya Iya biasa biasa suasana di atas rumah pohon memang sangat sejuk dan segar dibandingkan di bawah terpan angin dan melihat ujung daun yang bergoyang membuat sebuah atmosfer yang unik rumah pohon ini keren banget loh ini cuma dari kayu-kayu yang diikat sama rotan dan kita bisa santai-santai di atas ini bayangin aja nih tingginya tuh kira-kira sekitar adalah 20 meteran dari dari tanah bisa santai-santai gitu di sini tapi ini rumahnya ya karena memang ada di atas pohon pakai batang pohon yang masih tumbuh akarnya juga masih hidup jadi yang masih kelihatan ada tunas-tunasnya keluar terus juga ya kayak gini ukurannya minimalis kecil gitu tapi kalau dulunya nih rumah pohon tuh bisa ada sekat-sekatnya bisa panjang ya ada ruangannya ada ruangan makannya ada ruangan tidurnya gitu itu dulu tapi kalau sekarang penduduk lokal menggunakan peralatan tradisional untuk membuka kenari dari cangkangnya selamat pagi sahabat ragam apa kabar anda hari ini sebelum beraktifitas nggak ada salahnya ya anda melengkapi informasi tentang keunikan dan keberagaman yang ada di Indonesia diantaranya informasi tentang beberapa kampung adat yang unik tuan yang langka yang bertandung dan aneka jenis abon menarik kan semuanya kembiraan kum dalam ragam Indonesia Indonesia sebuah negeri yang memendam sejuta persona dan tanah yang menyimpan aneka cerita tak heran saat kita berpetualang ke setiap pelosok di Indonesia setiap daerah akan menyuratkan kisahnya sendiri salah satu cerita dan persona yang ada di Indonesia yang masih bertahan adalah beberapa kampung adat meski zaman terus berubah namun kampung-kampung adat ini masih terus memberikan daya tarik tersendiri dan kali ini kita akan membahas tentang beberapa kampung adat yang masih ada dan tetap dikenal karena keunikannya kira-kira kampung adat apa saja ya berikut informasinya yang pertama adalah kampung naga kampung adat ini terletak di neglasari kecamatan Salawu Tasikmalaya Jawa Barat kampung naga adalah sebuah kampung adat yang masih lestari dan memegang adat tradisi leluhur mereka salah satu yang mereka pegang teguh adalah menolak segala sesuatu yang berasal dari luar yang bisa merusak lestarian kampung mereka kampung naga merupakan salah satu dari sekian kampung adat yang ada di Jawa Barat dengan kekhasan dan tradisi yang ada di dalamnya kampung naga terletak tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan daerah Garut dengan Tasikmalaya warga kampung naga menyebut diri mereka dengan istilah paraum obor paraum yang artinya mati atau gelap sedangkan obor berarti penerangan, cahaya, atau lampu jadi jika diartikan secara singkat, paraum obor artinya matinya penerangan hal ini dikaitkan dengan sejarah kampung naga sendiri yang tidak tahu asal usul mereka posisi kampung naga yang berada di dataran tinggi membuat aneka jenis pohon dan tumbuhan dengan mudah tumbuh-subur dan menjadi pemandangan bakul kisah nyata bagi siapa saja yang melihatnya tak hanya mendapatkan kenyamanan pada saat menikmati panoramanya sahabat ragam juga akan mendapatkan kehangatan ketika bertatak muka dengan masyarakat kampung naga nanrama ini keunikan lain dari kampung naga ini adalah bentuk rumahnya yang tak biasa bahan dasar rumah yang terbuat dari kayu dan bambu menambah eksotisme tersendiri rumah-rumah dengan bentuk panggung merupakan aplikasi dan pemanfaatan dari alam seperti bambu dan kayu yang punya tumbuh dan digunakan sebagai penyangga atapnya pun terbuat dari daun nipah, injuk, ataupun alang-alang yang dikeringkan lantainya pun tidak terbuat dari marmer, akan tetapi dari bambu ataupun papan kayu pembangunan rumah kampung naga juga tak serta-merta dibangun begitu saja lah sahabat ragam melainkan menghadap ke selatan ataupun ke utara dengan memanjang ke arah barat ataupun timur mayoritas masyarakat kampung naga menyandarkan hidup dengan hasil alam yang didapat heran jika kehidupan yang selaras dengan alam ini menjadi suatu hal yang mereka junjung tinggi jadi bagaimana? tertarik untuk berkunjung ke kampung dan penuh filosofi ini? selamat mencoba ya! puas berkeliling di kampung naga, saatnya kita bertandang ke kampung Kanekes, Banter orang Kanekes atau orang Badui merupakan suatu kelompok masyarakat Sunda yang menutup dan menolak modernisasi saat ini menurut data, jatuh 5.000 hingga 8.000 jiwa yang ada di desa unik ini sebutan Badui untuk masyarakat desa Kanekes merupakan sebutan orang luar kepada masyarakat ini berawal dari para peneliti Belanda yang sedikit menyamakan orang Badui dengan kelompok Arab Bedawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden persepsi lain mengatakan jika sebutan Badui dikaitkan dengan adanya sungai Badui dan gunung Badui yang ada di sebelah utara kampung ini ada 3 desa utama yang ada di kampung Kanekes ini loh sahabat ragam yang pertama adalah desa Cikosik kemudian desa Cikertawana dan yang terakhir desa Cibeu masyarakat Kanekes juga dibagi menjadi 3 kelompok yaitu tangtu, penamping, dan dangka pada umumnya, masyarakat Kanekes bekerja dan bermata pencaharian sebagai petani padihuma selain itu juga, untuk mendapatkan perhasilan tambahan masyarakat ini menjual buah-buahan seperti durian, asam, keranji, dan madu hutan kepercayaan masyarakat Kanekes disebut sebagai Sunda Wiwitan yang berakar pada pemujaan kepada arwah nenek moyang mereka atau dikenal dengan animisme wah sahabat ragam meskipun berbeda tentang cara hidup dan kepercayaan jangan pernah membeda-bedakan ya justru perbedaan inilah yang seharusnya menjadi warna-warni pemersatu bangsa kita terakhir, ada desa Trunyan di Pulau Dewata yang dikenal sebagai negeri Seribu Pura Trunyan merupakan sebuah desa yang berada di kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali penduduk desa Trunyan merupakan keturunan Bali Aga dari namanya saja, kampung ini sudah mencerpinkan kesan mistik bagaimana tidak, Trunyan di sini berasal dari kata taruh dan menyat hal ini berasal dari pohon yang mengeluarkan harum seperti menyat keunikan dari desa Trunyan ini adalah pemakamannya yang unik dimana warga Trunyan yang meninggal dunia akan diletakkan secara terbuka di bawah pohon taruh jenasa-jenasa itu hanya dilindungi dengan kain putih bahkan pelancong bisa melihat dengan jelas beberapa jasad yang diletakkan di bawah pohon itu selain jenasa yang masih utuh, di lokasi ini juga banyak tulang belulang dan tengkorak yang tergeletak begitu saja walaupun diletakkan di alam terbuka, jenasa-jenasa ini tetap tidak mengeluarkan bau busuk lho karena pohon paru yang berada di areal makam telah menyerap semua bau yang ada di lokasi saat berada di makam Trunyan, pelancong harus berhati-hati karena tulang-tulang dan tengkorak berbaur dengan barang-barang lainnya yang berada di sepanjang jalan pemakaman terbuka ini walaupun terlihat tidak terawat, kondisi ini memang sengaja dibiarkan karena peraturan yang melarang membawa keluar barang-barang yang sudah ada di lokasi ini bila menentang peraturan ini, sesuatu yang buruk akan menimpa untuk mencapai desa Trunyan ini, kita akan terlebih dahulu melewati obyek wisata Pandelokan dari Pandelokan, Anda akan disambut oleh pemandangan luar biasa hantaran Danau Batur seakan menunjukkan mata yang melihatnya dengan adat istiadat inilah, kini desa Trunyan menjadi destinasi yang banyak dicari oleh pelancong lokal maupun asing yang berkunjung ke Bali jadi, bagi Anda yang tertarik dan ingin berkunjung ke desa Trunyan ini siapkan waktu ruang Anda dari sekarang ya wah, unik juga ya sahabat ragam beragam adat istiadat dan peraturan yang ada di beberapa daerah di Indonesia rasanya memang gak lengkap kalau kita gak pernah mengunjungi salah satu dari beberapa daerah tersebut yuk, cintai tanah air di Indonesia nah, usai berkeliling menikmati beberapa desa yang memiliki adat istiadat kuat kini kita kembali melihat koleksi satwa khas Indonesia sahabat ragam, banyak binatang maupun hewan yang hidup di sekeliling kita dengan aneka bentuk, rupa dan warna binatang-binatang ini terus mengalami populasi yang stabil tapi, tak semua binatang lho yang mengalami pertumbuhan yang terjaga buktinya, banyak binatang yang keberadaannya terancam punah nah, berbicara tentang binatang yang populasinya terancam punah kali ini, temeragam akan membahas tentang beberapa jenis binatang yang langka dengan tanduk atau gading sebagai ciri khasnya kira-kira binatang apa saja ya? siapa yang gak kenal dengan binatang yang satu ini? badannya yang besar dengan kekuatan dan kuat membuat binatang ini menjadi primadona kepintaran dan tingkah lucu yang dilakukannya terkadang mengundang gelak tawa siapa saja yang menyaksikainya ya, gajah gajah masuk ke dalam famili Elephantidae ada beberapa spesies gajah yang hidup di dunia salah satunya yang hidup di Indonesia adalah gajah jenis Elvas Maximus gajah termasuk dalam kategori hewan herbivora ia menghabiskan 16 jam sehari untuk mengumpulkan makanan ada beberapa jenis makanan yang dikumpulkan oleh gajah lho, sahabat ragam diantaranya terdiri dari rumput, dedaunan, ranting, akar, dan sedikit buah untuk gajah dewasa, biasanya mengkonsumsi 3.000 hingga 6.000 poin makanan per hari atau setara dengan 270 kg makanan sebagai anggota dari kelas mamalia gajah berkembang biak dengan cara melahirkan dengan masa kehamilan 22 bulan pada saat lahir, bayi gajah memiliki berat sekitar 120 kg dengan tinggi 90 cm wih, ternyata butuh proses yang cukup lama juga ya, sahabat ragam oh iya, gajah hanya bisa melahirkan satu bayi gajah saja setiap kali mengandung jadi gak ada alasan buat kita untuk tidak menjaga populasi hewan yang ramah yang satu ini gajah memiliki keunikan yang membedakan dengan hewan besar lainnya di mana gajah memiliki kepintaran yang tidak biasa gajah akan dengan mudah berinteraksi dengan manusia eh, tapi gak semua gajah lho hanya gajah-gajah yang terlatih saja ya gajah hidup dalam kehidupan sosial yang sangat terstruktur kehidupan sosial dari gajah jantan dan betina sangat berbeda gajah jantan menghabiskan waktunya dalam kehidupan sendiri atau tidak baik kelompok sedangkan gajah betina menghabiskan seluruh hidupnya di dalam satu kelompok keluarga yang terdiri dari ibu, anak betina dan gajah betina lainnya kelompok ini akan dipimpin oleh gajah betina tertua atau ketika gajah betina mengandung maka kelompoknya akan menemani dia sampai proses melahirkan meskipun berbadan besar ternyata gajah adalah perenang yang handal mereka dapat berenang selama 6 jam dan menempuh jarak selama 50 km jadi gak heran ya kalau gajah suka sekali dengan air gading gajah yang besar merupakan sepasang gigi seri pada bagian depan rahang atas yang akan terus tunggu selama gajah hidup nah sahabat ragam jangan kemana-mana dulu ya ragam Indonesia masih akan kembali dengan informasi tentang satu bertanduk lainnya